Sementara itu pemirsa, tiga kru helikopter yang jatuh di wilayah Paniai, Papua telah dievakuasi. Proses evakuasi terkendala kondisi alam dan cuaca. Tiga kru helikopter milik PT National Utility Helikopter yang hilang kontak di Bayabiru, Paniai, Papua dievakuasi. Evakuasi sulit dilakukan karena medan yang terjal. Basarnas, TNI, dan Polri pun meminta bantuan alat dari tim SAR PT Freeport. Tiga kru selamat, pilot dan kopilot helikopter terluka di kepala dan kaki, sedangkan kru helikopter patah lengan kiri. Ketiganya sempat dirawat di distrik Sirio sebelum dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. Diketahui helikopter jatuh di Kalidegewo setelah terbang dari Bandara Nabire menuju Bayabiru pada Kamis kemarin. Helikopter sempat hilang kontak lalu mengirim sinyal darurat. Pencahayaan helikopter terkendala cuaca buruk dan kondisi alam yang terjauh. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.